selamat pagi 1 sendok bisa diganti tepung maizena 1 putih telur dan juga ini tepung bumbu saya gunakan tepung bumbu biar lebih mudah dan juga saya perlu tusuk sate baik yang pertama saya lakukan adalah saya membuat adonan bagian luar dulu dengan cara saya pecahkan 1 buah telur seperti ini tidak perlu tambahkan minyak karena tepung bumbu sudah mempunyai rasa yang cukup pas ya kemudian disini saya kocok terlebih dahulu lalu saya tambahkan sedikit air lalu saya kocok lagi saya masukkan ini tepung apa itu tepung maizena tepung tapioca maaf jika tidak punya bisa diganti dengan tepung maizena seperti ini saya perlu gunakan ini agar lebih mudah mengaduknya saya aduk menggunakan ini kemudian saya tambahkan ini saya tambahkan ini tepungnya tepung sajiko nya saya ayak juga ini rasa pukas ya pakai pukas untuk dulu seperti ini lalu saya aduk lagi seperti ini pastikan semua tercampur rata seperti ini baik ini sudah selesai saya tuang pada tempat seperti ini agak saya lebih mudah menuangnya pada plastik ya tuang seperti ini lalu kita goreng setelah adonan luar jadi sekarang saatnya kita menggoreng sosisnya terlebih dahulu ya kita goreng sosisnya goreng hingga matang ini setelah kuning kecokotan seperti ini tandanya sosisnya sudah matang dan siap kita angkat ya kita matikan dulu abunya kemudian kita angkat sekarang saatnya kita membuat adonan luar caranya seperti ini kemudian ini kita gunting sedikit saja kita gunting bagian ujung jangan terlalu besar ya kita gunting sedikit kemudian langsung kita seperti ini patah wajan kita buat bentuknya seperti itu ya kita tunggu hingga sedikit mengering terlebih dahulu kita bisa balik membaliknya sebentar nah seperti ini jika kita mengering kita bisa gulungkan pada sosisnya tadi seperti ini kita bisa gulungkan pelan-pelan ya nah seperti ini kita lakukan hingga selesai ya kita bisa mengulanginya dengan cara yang sama seperti ini jika sudah mulai mengering kita pisang membaliknya seperti ini seperti ini jika sudah mateng kita bisa menggulungnya langsung seperti ini kita matikan apinya dulu ya biar tidak panas kemudian kita gulung seperti ini nah seperti ini lalu kita bisa angkat kita lakukan hingga selesai kita lakukan hingga selesai ini sudah selesai saya kerjakan kemudian saatnya kita ini mengelimnya menggunakan mayonnaise ya mayonnaise seperti ini nah kita lem seperti ini kita tambahkan mayonnaise sebelah sini ini sebagai pelekat boleh pakai mayonnaise rasa apa saja lalu kita rekatkan seperti ini oke kita lakukan hingga semuanya selesai kemudian bisa kita tusuk seperti ini yang terakhir kita tusuk bagian bawah ke atas nah seperti ini jadinya oke dan berikut ini ini adalah hasil jadinya ini adalah suces lace laba-laba ya cukup menarik hati ini sangat cocok bila dikasihkan pada anak kecil ya tentunya dia akan sangat menyukainya oke terima kasih sudah menyaksikan video kami jangan lupa like komen share dan juga subscribe oke selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat mencoba